Alhamdulillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masalah, ada kemiskinan, ada kezaliman, dan berbagai persoalan-persoalan lainnya dalam urusan dunia yang membuat perpecahan, yang membuat saling bermusuhan. Di sisi lain, mengapa ketaatan dan ibadah kepada Allah menjadi sesuatu yang berat bagi kaum muslimin? Sering kita melihat masjid-masjid kosong. Demikian juga dengan sedekah, zakat, hal yang semestinya dilakukan oleh kaum muslimin. Tetapi hal itu masih jarang kita lihat dan hal itu menjadi persoalan. Mengapa berat melakukan ketaatan? Marilah kita merenung. Dunia ini dan semua isinya Allah ciptakan seluruhnya untuk melayani manusia. Dia lah Allah yang menciptakan bumi dan apa yang ada di dalamnya untuk kalian seluruhnya. Dalam tafsirnya, Syekh As-Saadi menegaskan, Allah menciptakan semua yang ada di atas bumi untuk kalian sebagai bentuk kebaikan dan kasih sayang Allah kepada kalian. Agar kalian memanfaatkannya, menikmatinya dan mengambil pelajaran daripadanya. Setelah Allah memenuhi kebutuhan manusia, maka manusia diuji agar hanya taat kepada Allah. Hanya taat dan beribadah kepada Allah. Dan itulah tujuan penciptaan manusia dan jin. Bukan sibuk menikmati dunia dan lupa beribadah kepada Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Tetapi kenyataannya, mayoritas manusia tidak melaksanakan tujuan penciptaan dirinya. Mayoritas manusia tidak mau taat dan beribadah kepada Allah. Sebaliknya, tunduk kepada keinginan dan hawa nafsunya. Dulhaka kepada Allah, maksiat dan banyak berbuat dosa kepada Allah. Akhirnya, bumi ini diberhati dan disesaki oleh manusia-manusia pendosa. Maka Allah menghukum manusia dengan banyaknya kezaliman di antara mereka. Dicabut keberkahan rizkinya dan hidup penuh dengan kesengsaraan dan kehinaan. Walakin kathabu fa'akhaznahum bimakanu yakisibun. Tetapi kemudian mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Surat Al-A'raf ayat 96. Semakin banyak dosa, maka semakin berat seseorang melakukan ketaatan. Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah berkata, Jika punggung seseorang diberhati dengan dosa-dosa, maka akan menghalangi hati berjalan menuju Allah. Menghalangi anggota badan bangkit untuk mentaati Allah. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan perjalanan menuju Allah, sedangkan ada beban berat, yaitu dosa-dosa di punggungnya. Bagaimana mungkin hati bisa bangkit menuju Allah jika dibebani oleh dosa-dosa. Andai saja dosa-dosa itu diletakkan dari punggungnya, pasti dia akan bangkit dan terbang, rindu kepada Tuhannya. Dan kesulitannya dalam ketaatan akan berubah menjadi kemudahan. Dalam kitab liu Al-Qalam, Halaman 278 Maka tinggalkanlah dosa-dosa, kemaksiatan, sehingga mudah-mudahan kita bisa beribadah kepada Allah dengan mudah, dengan ringan, dan rizki kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah keberkahan dan kelimpahan. Maka tinggalkanlah dosa-dosa, kemaksiatan, sehingga mudah-mudahan kita bisa beribadah kepada Allah dengan mudah, dengan ringan, dan rizki kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah keberkahan dan kelimpahan. Terima kasih telah menonton!